Salah satu lokasi yang dipantau adalah Kelurahan Wawonasa dan Kombos Barat di Kecamatan Singkil. Penyaluran beras di kedua kelurahan ini berjalan lancar tanpa menemui kendala. Tiap keluarga penerima manfaat KPM memperoleh bantuan pangan berupa 10 kg beras medium selama 3 bulan ke depan. Di Kecamatan Singkil penerima bantuan pangan beras berjumlah sekitar 2.400 KPM. Pemerintah Kecamatan berharap warga memanfaatkan sebaik mungkin bantuan pangan beras ini. Harapannya ke masyarakat untuk mempergunakan beras ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang penerima beras, ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti dapat menjual atau apakan itu yang tidak kami harapkan. Karena ini betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat karena keadaan sekarang ini kan lagi panas yang panjang memasuki krisis pangan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Warga merasa senang dengan program bantuan pangan beras pemerintah. Selain memperoleh beras kualitas baik, warga juga mengaku sangat terbantu karena harga beras saat ini mahal. Dan untuk orang P ini dan kebutuhan hari-hari kan apalagi sekarang sembahku semahal. Kalau beras kan semahal tuh kalau udah bersembahku bagi ini jadi lebih tak kurang dan untuk orang P pengeluaran. Dia ada P beras juga kan bagus, jadi bermanfaat sekali. Dengan kondisi sekarang ya Bu. Tanpa berasa mau sekarang sunai. Mahal kan? Jadi ya manfaat sekali bagi orang yang menerima. Program bantuan pangan beras tahap 2 di Sulut akan disalurkan kepada 16.000 keluarga penerimaan manfaat. Jumlah penyeluruhan per bulan oleh bulog Sulut Go adalah 1.642 ton. Sehingga totalnya mencapai 49.000 ton selama 3 bulan penyeluruhan. Yongkolonda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara